KURU LES PRIVAT ANAK ST Untuk menjadi tenaga pendidik, memang dibutuhkan kemampuan akademik tinggi. Namun, para lulusan SMA-SMK bisa menjadi tenaga pendidik non-formal juga untuk para pelajar di jenjang ST. Mayoritas kurikulum pelajaran anak-anak SD meskipun selalu berubah, masih memiliki prinsip yang sama dan dikuasai oleh alumni sekolah menengah. Untuk itu, Anda bisa mencoba peluang bisnis menjadi guru les private anak-anak SD. Misalnya saja, Anda menawarkan kemampuan mengajar matematika dasar, bahasa inggris dasar, hingga komputer dasar. Jasa ini bisa dikenalkan kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal Anda. Layani les private setidaknya 2 kali dalam seminggu di sore hari. Berikan pengajaran yang sabar dan mudah dipahami anak SD, supaya jasa les private Anda kenalkan makin membuat orang lain tertarik. Endorser Media Sosial Kemampuan media sosial dewasa ini adalah sebuah peluang bisnis yang amat sangat menyejikan. Tak perlu harus jadi selebgram atau seleb tweet dengan jumlah pengikut ratusan ribu sampai jutaan orang agar bisa membuka jasa endorsement. Karena rupanya saat ini, banyak pemilik bisnis hingga perusahaan yang justru fokus pasang iklan pada micro-influencer. Untuk bisa disebut sebagai micro-influencer, akun media sosial Anda harus punya pengikut di kisaran seribu sampai sepuluh ribu orang. Tidak sulit bukan untuk mencapainya? Ya, meskipun memang tarif endorse tidak sebesar influencer yang sudah populer, cukup bisa memberikan pemasukan yang menjanjikan. Kelola toko online Toko online merupakan opsi bisnis berikutnya yang bisa diperhitungkan para lulusan SMA-SMK. Tidak perlu modal besar, pengalaman dan ilmu bisnis tinggi, Anda bisa mencoba usaha toko online. Entah jualan baju, sepatu, tas, hijab, barang bermerek atau peralatan elektronik, semua bisa dilakukan secara daring. Bahkan sekalipun mungkin modal Anda pas-pasan, bisa membeli opsi dropshipper. Berbeda dengan reseller yang harus stok barang dulu dan dijual mencari untung, para dropshipper tak perlu beli barang dari produsen atau distributor. Sistem kerja dropshipper adalah, mereka menawarkan barang lewat katalog dan kemudian pihak agen yang mengirimkan barangnya langsung. Tidak ribet dan cukup untung bukan? Intinya, Anda harus jadi penjual yang sabar dan bertanggung jawab, supaya toko online makin dipercaya banyak konsumen. Agen jasa pengiriman Jika Anda merasa kesulitan memulai bisnis toko online tapi ingin memanfaatkan peluang, maka agen jasa pengiriman adalah jawabannya. Seperti namanya, bisnis ini membuat Anda sebagai pihak pengirim barang dari penjual ke pembeli. Banyak penjual yang tak bisa mengantarkan barang pesanan konsumen dan akhirnya membutuhkan jasa kurir. Sehingga, jasa kurir merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Tidak butuh modal besar untuk memulai bisnis ini, yang paling utama adalah Anda harus memberikan pelayanan yang bertanggung jawab. Cobalah bekerja sama dengan toko online yang punya omset besar, karena itu akan mempengaruhi pendapatan bisnis Anda. Pencucian sepeda motor Dibandingkan mobil, penggunaan sepeda motor jauh lebih besar dan rentan kotor. Apalagi jika sedang musim hujan, bisnis pencucian sepeda motor bisa laris manis. Anda tak perlu gelar pendidikan tinggi untuk bisa bersih mencuci sepeda motor, karena yang dibutuhkan adalah kerja keras. Asumsikan saja, dalam sehari ada 20 motor dicuci dengan tarif masing-masing 8.000 rupiah. Maka dalam satu bulan, pendapatan Anda bisa mencapai 4,8 juta rupiah. Sungguh menjanjikan bukan? Terlebih lagi, jika Anda memiliki tempat yang strategis, maka bisnis pencucian sepeda motor bakal laris manis. Modal yang dibutuhkan tidaklah besar, sehingga para lulusan SMA-SMK bisa mencobanya. Terima kasih.